Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tidak lupa dengan sang pencipta Bagaimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lover yang senantiasa mengkutip perkembangan subang melalui channel kami Dan kami sangat bersyukur kepada sahabat lover yang telah mengeklik video ini yang artinya sahabat lover masih penasaran Benarnya pelaku pembunuh subang Nah kalau begitu mari kita kawal kasus ini sampai benar-benar tuntas Update kasus subang cicak digital Indra Channel dan Danu Benarkah berhubungan? Simak disini Kasus pembunuhan ibu dan anak di subang sudah berjalan hampir 5 bulan Dan dari detik ke menit, dari menit ke jam hingga hari ke minggu dan minggu ke bulan terus berpindah materi Pengungkapan pembunuh ibu dan anak di subang untuk menyeret siapa terduga pelaku atau eksekutornya Masih menjadi pembahasan yang sangatlah menarik Telah banyak saksi yang dihadirkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di subang ini Tak tanggung-tanggung 69 saksi lebih telah dihadirkan Seketsa wajah terduga pelaku pun sebagai suatu keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan ini Tak usah sungkan atau takut dengan keberadaan para saksi karena mereka sudah memiliki kuasa hukum atau orang yang membela Namun siapa yang akan membela korban? Tuti dan Amel Itulah yang akan kita bahas kali ini Kita kawal bukti-bukti dari jejak digital untuk membela korban yaitu Tuti dan Amel Disebutkan bagaimana mungkin seorang Danu bisa mengetahui bahwa di dalam bagasi mobil arpat warna hitam itu ada jasad Amel dan Tuti Ini menjadi tanda tanya besar dan membuahkan kecurigaan kepada Muhammad Ramdanu atau yang sering dipanggil Danu Sementara yang mengetahui di dalam bagasi mobil arpat warna hitam ada dua mayat adalah saat tim penyidik membuka bagasi mobil itu Yaitu sekitar pukul 10 lewat 50 Itu pun setelah melakukan pemeriksaan di dalam rumah tanggal 28 Agustus 2021 Ditambahkan lagi saat mendengar wawancara Kepala Desa Jalan Jaga Indra Jena di tanggal 23 Oktober 2021 Yang mengatakan saat itu sekitar pukul 7.00 sudah banyak warga berkerumunan di TKP Hingga lokasi dipasangi tali pembatas garis polisi warna kuning di sekitar lokasi kejadian Ada sejumlah petugas polisi di sana dan mereka tidak berani masuk atau membuka mobil Percakapan Indra Jena ini ditayangkan di kanal Youtubenya waktu itu Dari cerita tersebut Indra Jena meminta izin masuk melintasi garis pembatas warna kuning Ketika berada di dalam ruangan TKP, tim penyidik yang mendampingi Indra Jena melihat di bagasi mobil Ada satu jejak kaki, kemungkinan meminta Indra Kemudian meminta Indra Jena untuk mengidentifikasi Indra Jena pun menjawab, belum mengetahui secara pasti jejak kaki siapa di dalam mobil itu Setelah tim penyidik tiba di lokasi sekitar 10.00, tim penyidik melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian atau TKP Baru sekitar pukul 10.30 atau 10.50 setelah selesai melakukan pemeriksaan di dalam rumah Tim penyidik berjalan menuju mobil aparat warna hitam Kemudian tim penyidik membuka bagasi mobil aparat warna hitam dan ditemukanlah dua mayat tersebut Dari situlah baru diketahui bahwa di dalam bagasi mobil aparat terdapat dua mayat Namun sebelumnya saat Indra Jena melihat ada satu jejak kaki di dalam mobil aparat hitam itu Ketika diizinkan masuk oleh petugas ke lokasi TKP Saat ditanya kembali jejak kaki siapa Indra Jena mengenalinya Dengan pasti bahwa itu adalah jejak kaki pututi Saat itu diketahui keberadaan Amel entah diculikkah bersembunyi atau entah dimana Jadi keberadaannya belum diketahui Dikatakannya Kalau ini semakin lama dibiarkan akan Kalau kasus ini semakin lama dibiarkan akan semakin banyak konflik yang terjadi di masyarakat Tidak hanya itu Masalah konflik tapi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia Bukan lagi masalah polda jabar Untuk mengikir satu persatu karena tujuh tim ahli Telah diterjukan oleh Polsek, Porles, Porda, Mabes, Porli Serta ke-69 saksi dengan berbagai macamnya Disebutkan hingga saat ini belum terungkap siapa pelaku yang benar-benar menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa Apakah sebegitu hebatnya para pelaku atau penyidik yang belum siap Informasi ini dikutip dari deksjabar.com dari kanal youtube Anjas di Thailand Nah sahabat lovers bagaimana pendapat kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya